Intro Halo teman-teman, selamat datang di Call of Duty Molotov Atau Call of Duty From Hell Oke teman-teman, jadi kemarin itu Ini gue bahas kemarin ya Molotov itu sakit banget Bahkan kalau lu cuma lewat aja Lu bisa mati, kemungkinan selamat lu mungkin Cuma sekitar 20%an, itu kemarin Hari ini, Molotov itu Udah ada nerf teman-teman Udah ada nerf Jadi kemarin itu di nerf sekitar jam 11 malam Kalau gak salah, jam 11 malam itu di nerf Dan damage-nya bener-bener dikurangi secara signifikan Mungkin buat kalian yang sebelumnya terganggu banget Sama Molotov dan banyak banget user Molotov Berkeliaran gitu kan, dikit-dikit Molotov Enemy Molotov out Enemy Molotov out gitu kan, dan itu suaranya bisa numpuk-numpuk Sampai bergema gitu Hari ini, mungkin kalian bisa Merasa nyaman teman-teman Dengan adanya Molotov di nerf ini Gue rasa akan Mengurangi lah, mengurangi User Molotov untuk sementara Karena mungkin banyak orang juga yang berpikir Ah, gue pake Molotov melulu Orang juga Kalo gue Molotov paling cuma gak lewat doang gitu kan Buat nge-killnya agak susah Apalagi damage-nya udah dikurangin Sebenernya seberapa besar sih dikurangin ya Kalo gue ngeliat data yang telah gue himpun Anjay Gue ngomongin pake data sekarang nih ya Tungbin-tungbinan ya Molotov itu sebelumnya Waktu sebelum di nerf Durasinya itu 8 detik teman-teman 8 detik dan sekarang sudah di nerf menjadi 5 detik Untuk yang patch barunya ya Jadi gue bilang aja tanggal Setelah tanggal 18 dan sebelum tanggal 18 ya Walaupun memang di patchnya jam 11 malem Jadi sebelum tanggal 18 Agustus teman-teman Durasi dari Molotov itu sekitar 8 detik Tapi setelah 18 Agustus atau setelah di nerf Durasinya hanya sekitar 5 detik Jadi jauh lebih singkat teman-teman ya Walaupun memang bukan setengahnya Tapi dari durasi sudah dikurangin hampir 50% Selanjutnya untuk damage Kan gak mungkin cuma durasi doang ya Kalo durasi doang tetep aja lu timpuk Orang pake Molotov gitu kan Kena initial damage dan kena DPSnya Orang pasti mati Tapi sekarang initial damage-nya pun dikurangin teman-teman Dan untuk damage per secondnya Itu 22 poin per 0,33 second Ini sebelum di nerf ya 22 poin per 0,33 second Sedangkan sekarang setelah di nerf Setelah tanggal 18 Damagenya menjadi 11 poin per 0,33 detik Jadi kurang lebih damage-nya ini dikurangin setengahnya ya 50% Oke teman-teman Nah untuk first damage-nya First damage-nya Jadi walaupun dia ada initial damage Setelah initial damage Lu gak akan langsung kena damage per secondnya Kalo yang sebelumnya begitu lu kena initial damage Lu ketimpuk langsung jalan tuh Begitu ketimpuk langsung jalan Tapi ini Begitu lu ketimpuk Kena initial damage Itu DPSnya Dimulai setelah 0,33 second Jadi kemungkinan lu untuk selamat dari Molotov Gede banget Dan gua ada nyobain teman-teman Bandingin dari Molotov yang Sebelum di nerf dan setelah di nerf Bener-bener Yang sebelum di nerf itu Gua pake Gua lempar gitu kan Gua lempar dan gua mau kabur Setelah gua kena initial damage dan DPSnya Itu gua pasti mati Pasti mati Kemungkinan selamatnya Gua bilang tadi cuma 20% gitu kan Itu mungkin kalo lu gak kena initial damage-nya Atau gak kena damage timpukan ya Tapi setelah di nerf teman-teman Gua ada nyoba Waktu gua timpuk Teman-teman ya Atau kena initial damage Damage pertamanya yang gede banget itu Itu bener-bener Gak terlalu berasa Seperti sebelumnya Jadi kurang lebih Hampir setengahnya lah Kalo gua rasain Dari damage ya Kalo dari durasi kan masih 5 detik Tapi dari damage itu bener-bener di nerf setengahnya Jadi gak terlalu sakit lah teman-teman Dan mungkin buat kalian yang sebelumnya bener-bener pusing sama Molotov Dengan adanya nerf ini sih Gua rasa ini bisa lebih nyaman lagi untuk main Dan meta kalian mungkin bisa lebih jalan lagi Gak harus pake Molotov gitu kan Kemarin tuh kayak pas Molotov Bener-bener lagi Lagi meta Ya bukan lagi meta sih Lagi gila-gilanya Orang semua Molotov Bahkan banyak banget yang pake srapnel Gua ngeliatin kayak Sempet main di Domination Nook Town Itu bener-bener isinya api semua Api semua di bawah gitu kan Makanya gua mau bertahan di rumah juga pake tropi gitu Kalo gak pake tropi juga mungkin rumah gua kebakaran Itu rumah gua kebakaran Jangan sampe lah Rumah di Nook Town gitu kan Rumah di Nook Town kebakaran Tapi dengan adanya di nerf ini Gua rasa sih Orang mungkin Akan mulai kembali pake tripmine Atau mungkin akan pake Frag granite Atau mungkin sticky Sticky granite? Gak mungkin ya Pake Frag granite Terus pake Tripmine gitu kan Akan lebih berfaring hasil lagi Karena yang gua liat disini kan Karena senjata udah enak nih Banyak orang ya senjatanya udah aneh-aneh Misalkan pake HG40 Gua Ya masih gua doang sih Gua rasa sih ini bakal meta HG40 Karena emang enak banget gitu Lu wajib coba HG40 Cobain deh Beneran enak Gitu Oke temen-temen Kira-kira itu aja yang mau gua sampaikan Mengenai Molotov Dan gua rasa mungkin buat kalian yang belum percaya Molotov di nerf Silahkan bandingkan sendiri aja Kira-kira apakah bener-bener berhasil di nerf Atau enggak Karena kalo gua membandingkan secara langsung Dengan damage yang gua terima gitu kan Setelah di nerf dan sebelum di nerf Itu bener-bener jauh berbeda Dan kesempatan selamat gua Kalo kena Molotov Itu jauh lebih besar Karena emang cuma 11 damage Per 0,33 second Yang sebelumnya 22 damage Per 0,33 second Gitu Kira-kira kalo 1 detik Ya lu kena 66 damage dulu Kalo sekarang 1 detik Kena 10 Sorry Kena 33 damage 34 damage Setengahnya lah Dari damage nya setengahnya Walaupun dari durasi Yang gua bilang tadi Sebelum di nerf itu 8 second Namun setelah di nerf Itu menjadi 5 second Oke mungkin untuk Angka-angkanya Kalian bisa lihat sendiri Ini gua tampilkan disini Jeng-jeng Nah itu untuk angka-angkanya Durasi nya di 8 menjadi 5 Damage nya dari 22 Menjadi 11 Per 0,33 second First damage nya juga yang sebelumnya Dari kena timpuk Sekarang menjadi 0,33 second Setelah molotovnya meledak Gitu Oke temen-temen Kira-kira itu aja Mungkin gue sampein kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi